Intro Jempingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Tol Sumo yang menghubungkan Surabaya dengan Mojokerto diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada selasa siang. Seperti apa wujud dari Tol Sumo ini berikut penjelasan Ari Wibowo selaku Direktur Teknik dan Operasional PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat selama ini dan juga saya yakin atas berkat doa dari seluruh masyarakat Jawa Timur akhirnya kita bisa menyelesaikan jalan tol Surabaya Mojokerto ini. Semoga nanti jalan tol ini bisa menjadi alat untuk sarana membantu distribusi jasa dan lalu lintas di wilayah Surabaya Mojokerto. Untuk pembayarannya seperti apa Pak? Untuk jalan tol ini sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh pemerintah kami akan langsung menerapkan non-tunai. Jadi kepada masyarakat dimohon untuk pada saat akan melalui jalan tol Surabaya Mojokerto menyiapkan kartu elektronik dengan saldo yang mencukupi. Kemudian untuk apakah ada di minggu awal apakah ada sosialisasi atau cara-cara sosialisasi tersendirian dilakukan Pak? Selama satu minggu nanti kita akan adakan sosialisasi jadi tarif nol dalam hal ini gratis. Namun apabila masyarakat melalui dari Surabaya langsung ke Mojokerto nanti masyarakat dalam seminggu itu hanya dikenakan tarif yang dari ruas Krian Mojokerto. Sementara dari Surabaya sampai dengan Krian itu adalah gratis. Berarti untuk seksi yang diresmikan saja ya? Ya betul yang gratis. Kemudian hambatan-hambatan apa Pak yang mungkin dialami pada selama ini proses pembangunan atau semuanya Pak? Kemarin mungkin pada saat sebelum lebaran itu kendala cuaca, kemudian juga sempat ada kendala material dan juga khususnya pada umumnya di jalan tol ya seperti biasa pada saat-saat awal adalah tahapan pembebasan tanah. Kemudian untuk penerangan jalan sendiri Pak untuk di tol sumang? Saat ini sudah berfungsi 100% sesuai dengan yang disyaratkan dalam standar pelayanan minimal oleh pemerintah. Sudah, sudah nyala. Jadi pada saat uji coba besok selama satu minggu itu semua sudah berfungsi. Pemirsa Tim Redasi Kami telah merangkum apa saja bangunan atau struktur bangunan yang diresmikan dalam tol sumo dan berikut grafisnya. Jumlah struktur tol sumo yang diresmikan. Pada seksi 1B terdapat gerbang tol 1, kemudian ada kantor tol berjumlah 1, overpass tidak ada, kemudian ada pipe culvert sebanyak 5 dan box culvert sebanyak 7, sedangkan box traffic 2 dan box pedestrian 1. Untuk seksi 2, gerbang tol terdapat 2 gerbang tol, kemudian terdapat atau tidak terdapat kantor tol, dan terdapat 2 overpass. Terdapat pipe culvert sebanyak 8 buah, terdapat box culvert sebanyak 11 buah, dan box traffic sebanyak 7, sedangkan box pedestrian sebanyak 1 buah. Dan pada seksi 3, untuk gerbang tol terdapat sebanyak 3 buah, dan kantor tol sebanyak 2 kantor, dan overpassnya terdapat 3, sedangkan untuk pipe culvert sebanyak 15, dan box culvert sebanyak 14, sedangkan untuk box traffic sebanyak 5, dan box pedestrian tidak ada. Dan kami masih memiliki beragam informasi menarik seputar kota Surabaya dan juga sekitarnya, namun kita harus jeda terlebih dahulu dan kemana-mana.